Cek, cek, cek. Coba, guys. Cek, Cek. Cek ya? Cek ya. Cek. Alright, alright, alright. Tapi ada plastiknya nih. Nggak apa-apa. Emang ini gitar baru, bro. Oke, jadi kena-kena dikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa, cabut aja, bro. Di sini mah gila kali lu. Gitar, mengganggu main aja. Oke, langsung aja. Kali ini ada gitar made in lokal nih. Apa nih? GS Guitars. Gini, guys. gini gas tadi akustik ya aku pernah akustik ya kan ini elektriknya Oh ada elektriknya ada ada elektrik dan akustik ternyata inovatif nah gini nih pertanyaan gue gini berani-beraninya dia ngasih gitar elektrik ini ke sini minta kita roasting atau apa nih kita review secara jujur kita review disini harus jujur makanya gue sekarang review gua ajak bagas nih karena mungkin temen-temen bilang ah iyalah Bang Freddy jualan jadinya reviewnya pasti bagus-bagusin barang makanya gua ngajak orang luar sekarang untuk review jadi emang jujur ya Oke ini JS Guitars ini buatan Indonesia mana kota mana nih enggak tahu sih pokoknya metin Indonesia oke basicnya strut pada umumnya mepple neck lo pegang bodinya gimana bro coba lo angkat dulu kok kok agak cenderung berat nggak daripada gitar pada umumnya Iya ya bukan gitar renteng dia pakai material kayu Nato lu pernah denger ya gitar-gitar Yamaha yang entry-level kan atau deh Oh ya Yamaha elektrik ya iya Nato itu adalah kayu Indonesia kalau itu bahasa kerennya Nato tapi kalau bahasa Indonesia bukan bukan Sonokeling bukan-bukan Sonokeling itu biasa untuk crosswoodnya Indonesia nih tapi kalau Nato atau Nyato itu Nato itu bahasa kayunya itu Nyato pohon Nyato atau kayu Nyato itu di sini masih satu rumpun kalau kata bahasa perkayuan satu rumpun atau satu family sama yang namanya Mahogani Oh jadi emang cenderung lebih berat kalau lo pegang gitar yang bahkan pakai bodi Mahogani kan agak berat kayak Gibson gitu pasti agak berat emang dia agak berat cenderung lebih berat jadi dia pakai kayu Nyato atau Nato di sini terus pakai mepple neck basically strut pada umumnya kan beda ini belakangnya agak unik kasih lihat kasih lihat baru lihat sih belakangnya hitam belakangnya hitam tapi fretboardnya belakangnya mepple mepple belakangnya hitam jadi dia finishnya itu catnya sampai belakangnya kebablasan kayaknya ya kebablasan ya pengaruh gak sih menurut lo kayak yang finishnya di sini di cat juga atau sah-sah aja coba ya enggak 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 mungkin lu lihat kebanyakan strut kayak gitu ya PRS aja juga di ini bro tapi karena kecenderungan kita menatap anjay menatap menatap strutokaster biasanya finishnya enggak seperti itu dia melakukan itu Oh belakangnya di dia semuanya cat ya Iya dong sama kan sebenarnya cuman kita nggak biasa aja mau lihat strutokaster tiba-tiba dicat ya dan CJS gitar sini seperti itu lakukan itulah ya ini gitar harganya 2.900.000 doang men serius Iya coba sempat megang kok kira 4 juta lah oke 5 juta eh pertama gue mau bahas karena ini metin lokal Indonesia jadi gua agak gini-gini eh ini bukan metin Indonesia misalkan Yamaha metin Indonesia tapi kan dia emang aslinya iya produk Jepang gitu atau ada juga gitar-gitar kayak PRS kan metin Indonesia tapi kan dia akan Amerika ini pure metin Indonesia jadi orang Indonesia bikin gitar tur dan gua sampai saat ini emang eh karena standar gua untuk gitar itu cukup tinggi ya gua selalu Iya gua selalu memandang metin Indonesia sebelah mata Iya apalagi bukan metin Indonesia buatan orang Indonesia brand sendiri itu biasa banget terus dia kasih harga 2.900.000 berani-beraninya bikinnya jual di Banggong gitu titik jual jadi lu udah underestimate duluan betul masuk kelihatan iya lo tahu Banggong kan enggak mau enggak mau stok gitar-gitar sampah ya maksudnya ya tapi dia dengan pede cobain aja Bang katanya Oh gitu bilang cobain menurut lo oke apa enggak makannya gua mau suruh lu cobain tapi lo sempat nyoba nih ya pasti sempat nyoba tapi gua enggak akan ngomong karena nanti enggak jujur makannya gua mau lu cobain pertama yang harus lu lihat dulu eh apa namanya coba lu lihat rapi gak bikinannya itu dulu men Hai rapi menerapi tapi finishingnya doff gitu ya ya finishingnya doff rapi rapi ini enggak ada yang tajam juga nah fretnya enggak ada yang tajam ya biasa kalau custom-custom mau jokerto kan atau solo gitu kan tajam-tajam ya ini enggak ya enggak ada yang tajam yang aman ya aman banget enggak sakit gua gitu Oke berarti Oke lah kita anggap lulus QC Bangbong ya karena fretnya aman ya intonasinya coba lu coba genreng dulu ya enggak ada yang bazing-bazing coba lo pastiin dulu kita nggak bisa jual gitar-gitar nge-bazing coba lo pastiin tapi ternyata oke lah boleh lah dan dan ini sama-sama tadi kita ngambil dulu langsung ya langsung dari gua ambil sengaja karena gua males setting settingan jadi gua sengaja ambil langsung lu cobain ya oke jadi dari segala aks aspek tentang kerapian gitar tentang presisinya gitar sudah dipastikan cukup memadahi lah ya untuk gitar entry-level ini cuman 2 juta 900 ribu made in Indonesia Oke sekarang rasanya kayak gimana coba di play ya Iya tes dreng bagas gimana gimana so far so far so far so good good aman aman untuk dari ini ya playability ya playability kalau secara soundnya sosok lah ya soundstrat lah ya Iya mau coba aja ya secara singkat iya lo coba-cobain lu secara singkat dari inek coba ya nek semua-semuanya lu cobain aja ya oke nek middle nek middle ya Oke Middlenya Kita mempersingkat aja Jangan terlalu lama Bro Iya Oke Oke Middle and bridge Humbucker ya bridge-nya ya Oh ini gak push-pull ya Nah Gak push-pull dia Bro Humbucker ini ya Humbucker-nya Oh tebal Oke Gimana Oke Sound dari segi sound ya Lumayan lah ya Untuk gitar 2 juta Malah terlalu layak Terlalu layak Ini kita Berbeda boleh ya Menurut bagas terlalu layak Untuk 2 juta 900 Kalau gue emang tetap terdengar Biasa aja Layak ya gitar 2 jutaan Kalau menurut gue ya Ya kuping gue gini-gini kan Kuping pedagang ya Banyak congenya Banyak congenya Kuping gue banyak congenya Ya sound Ya untuk kelas 2,9 Oke lah Layak lah ya Layak lah Oke lah ya Oke Cuman gue menyoroti Dia gak ada split coil-nya sih Untuk hambuckernya ini Soalnya gini Ini gitar Zaman sekarang ya bro Gitar zaman sekarang Saat lo nih JS guitar nih Lo udah bikin gitar Dengan hambucker single-single Tapi lo gak mau kasih split coil Di era sekarang Menurut gue Salah bro Karena butuh apa? Iya Ini era sekarang Kan lo udah pada tau Mungkin kalau zaman dulu Lo gak ada split coil It's okay gitu Tapi kan kita kan kadang Apalagi pengguna strata Apalagi gue ini Stratocaster banget Kita sangat membutuhkan sound Bridge apa Middle dan bridge ya Terus rhythm gitu ya Iya Kalau dapetin Bridge ya Iya Yang terlalu tebel Bener gak sih Ini dari gue ya Walaupun gue gak nyalain dia Karena dia emang budgetnya Murah men 2,9 Tapi ini kekurangan Yang gue dilihat disitu ya Kurang split coil doang ya Iya Terus dia Lo perhatiin Dia Oh Iya part-part Biasalah Kayak Gitar-gitar Six screw ini ya Iya Dan ya Saddle nya ya Oke lah Gitu lah Untuk gitar-gitar Murah meriah Coba lo liat belakangnya Coba dikasih liat Kita kasih liat Kamera dong Oke Belakangnya kayak gini Cukup 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 oke sih ya Cukup oke sih ya Warnanya doff ya Iya Bagus kok Oke Aman Dan ini sih Kagetnya Gak tinggi deh Oh settingannya ya Settingannya Ini kan gak lo setting dulu kan Sempat gue setting dulu Jadi Kan gue bilang Gue udah nyobain Tapi gue gak mau berkomentar Jadi gue emang gak bikin video reviewnya Gue Seng aja Gue udah nyobain Biasanya kan Aduh tinggi banget sih Susah maininnya Ini gak Settingan Bang 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 bro Mantep ya Jadi kalau lo Jualan lagi Gitar ini Masih disetting Ini player deh Player gitar nih Mainin Nyaman langsung ya Oke Kita mau dengerin Drive-nya Oke Singkat aja ya Drive-nya ya Pertama kayak Kita mau denger crunch-nya Terus langsung Sound-nya Gaharnya aja ya Habis itu Lo kasih kesimpulan Semua gitar ini Berarti mending Crunch-nya Di neck ya Ya terserah lo Lo bawa pake crunch Dimana Kan gak ada yang Beda-beda Cara bermain orang Oke Iya gak sih Iya dong bro Dan sedikit menariknya Di bending Ini gak cepet false ya Kalau gitar-gitar murah-murah Kan Masih oke lah ya Ini crunch-nya ya Langsung Garangnya apa ya Garangnya nih Hambakernya ya Hambaker langsung Hambakernya kayak gimana Dengerin Darin 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 I D selamat menikmati bisa menjerit loh oke 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 langsung kesimpulannya menurut Bang Bagas simpulan gitar 2 juta 900 metin Indonesia mungkin temen-temen juga nggak pernah denger ini merek apa sih berani-beraninya ada di Bangbong nih JS gitar tadi sih gue sempat nyobain akustik akustiknya ya enak-enak ya yang yang biru ama ping tadi itu oke nah kalau elektriknya worth it worth it satu kata sih dari gua worth it untuk 2,9 bisa jerit kayak tadi coba bisa jeruk udah cukup oke ya cukup lebih sound gimana oke oke playblitnya gimana ya tadi nyaman nyaman karena udah disetting ya setting ini dia disetting dulu disetting ya Iya kalau beli disini kan udah enak langsung ya iya udah langsung juara lagi sound sound cara sound sound ya tadi gue bilang enak-enak ya enak-enak makanya tadi gua pikir 2,9 suaranya ya kaleng lah ya ya apalagi kita terselamatkan lah oke malah tadi kaget juga sih aman ya aman oke thank you guys oke dan JS gitar ini dengan ini kita resmikan dijual disini ya berarti ya ya karena gua kan nggak enak dong gua yang review bro ini gitar enak kan harus kasih orang luar Abang Freddy ya semuanya aja enak iya berarti menurut lo dipastikan layak jualnya disini boleh ya boleh Oke jadi kalau beli gitar ini tenang aja udah disetting juga Oke thank you teman-teman dan komen aja nanti kita mau review apalagi gitar apalagi atau pedal juga bisa kita review disini ya udah lama nggak di video ya nanti kita review pedal sama bagas ya mudah-mudahan dia mau ya nanti kita bisa review apa aja komen aja di bawah ini sebisa mungkin kita bikinin video buat kalian Oke thank you bye bagas ningsi iya bagas ningsi bagas ningsi